Intro Oke, kali ini kita penulisaran sejarah di wilayah hutan Tritik khususnya di wilayah cukup angker menurut warga setempat bahwa disini itu ada satu tempat yang terkenal ada tempat yang katakan makam kuno peninggalan era manusia kalang dan disini belakang sana cukup hutannya mungkin seperti hutan yang lama ya pohon-pohonnya cukup besar-besar juga kita terus-terus perjalanan penulisaran pencarian makam kuno di hutan Tritik dengan Manyu TV itu terus bagian kami kali ini kita sudah sampai ada satu dataran kebetulan kami cukup melelahkan ya di tangan hutan ini Alhamdulillah kita diantar oleh teman dari Mas Pri ya ya tidak jauh dari hutan sini dia mengantar kami di satu tempat yang informasinya warga disini itu ada makam cukup keramat dan wilayah yang cukup banyak orang tidak ada yang berani datang kesini makanya dengan kekeramatan lokasi sini ya mas ya ya antar ke lokasi biar kita tahu seperti apa sih keangkeran dari makam yang ada di hutan ini ini terus juga kami ternyata kita langsung menuju ke dalam hutan ya di sini pohon-pohonnya juga setidak dengan hutan pada umumnya disini hutannya apa ya kelihatannya hutan cukup tua pohon-pohonnya juga pohon seprah cukup banyak tapi ukuran besar-besar disini beda dengan yang lain seperti ini pohon-pohon seprah yang cukup banyak disini dan cukup rindang coba kita langsung menuju ke lokasi ya kita langsung menemukan satu batu bata batu bata kuno ya padahal kita ini di tengah hutan jauh dari pemukiman dan hutan ini cukup dan hutan ini cukup jauh lah kita sudah menemukan batu bata ya kita sudah katanya sudah ada petunjuk di depan nah ini masnya sudah menemukan tempatnya nah ini ini yang menurut warga setempat mas pri ini juga menunjukkan bahwa ini makam yang disebutkan makam tuanya ini ini misalnya ini juga nisan ini menggunakan nisan batu ini juga batu adesit tapi ini foto bata yang cukup kuno ya cukup lama kemungkinan ini eranya antara klasik ke mataram ke era Islam pertama gelatanya tapi ini gelatanya menghadapnya berbeda dengan seperti makam pada umumnya ternyata disini kita temukan eh kemungkinan disini dulu itu ada pemakaman kuno juga mungkin juga ada benda-benda yang dijadikan di kalkubur ya seperti ini ini gerabah gerabah dari tanah liat ya pecahan gerabah yang kita sayangkan disini tidak ada tulisan atau mungkin menyebutkan nama seseorang yang dimakamkan disini tapi disini jelas ini makam dan disini ada beberapa material makam yang sudah berserakan yang cukup apa ya cukup lumayan banyak lah batu batanya eh seperti ini nah ini nah ini ya ini lumayan cukup besar ini material-material lepasan dari batu bata pemakaman seperti ini coba cari yang lain nah ini di depan ada benda lagi sehingga ini saya udah udah pecah ya udah pecah kita beli mas ini pecahan dari batu kolom wongso yang sudah terpecah dari dua cuman ini pecahnya satunya juga sudah tidak ada ya ini pecahnya nggak ada ini yang sudah terpecah menjadi beberapa belahan batunya nah kita coba memutar ke sana nah itu ada batu lagi ya coba ini coba ini banyak sekali gerabah ya ini gerabah semuanya ini gerabah-gerabah ini ternyata lumpang kuno ya lumpak kuno Hai langsung lupa kuno yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat pada era klasik undi-buddha ini sudah banyak yang rusak pecah eh banyak jelas ini biasanya digunakan untuk menumbuk bahan makanan atau mungkin ubat pengubat-ubatan pada masa lalu banyak sekali disini nah ini apa ditempati namanya ketunggeng-ketunggeng bukan ketunggeng-ketunggeng kalau ini kalau kena orang wuih sakitnya minta ampun ini beracun ya beracun coba yang lain coba kita cari yang lain oke 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 terlalu berat kita nggak bisa berani sudah tertengkeram dengan akar-akar pohon pohon lo yang biasanya ini hidup di pinggir sungai di tempat-tempat yang cukup angker pohon ini yang bisa menghasilkan oksigen maupun sumber air ya jadi sini kelihatannya pohon-pohonnya cukup besar-besar dan tadi di sana itu pohonnya cukup besar ya ringan-ringan juga banyak sekali di sini itu aliran sungainya masih 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 lancar walaupun air tidak berasa dari salah-salah pohon maupun batu-batu yang diduga makam orang kalang tadi selama ini masih sempat di apa tuh diprepani atau yang mungkin menakutkan gitu ya ya kemarin ada itu apa setelahnya mimpi disuruh ke hutan sini hutan beringin sini bahwa apa suruh lihat itu makam kuno ya ternyata Alhamdulillah setelah ngecek di sini itu ada itu di perkiraan ya manusia kalang kok tahu kalau itu makam orang kalang ya itu ada ibaratnya batanya besar terus grabah-grabah dan tuh apa alat tumbuhnya batu itu membucur kemana itu timur barat tersebut selain itu masri pernah di beri sesuatu itu dari makam itu yaitu eh dulu dia sering kesini dulu masih cari kayu bakar ya itu mitosnya kan ada ular pulangnya besar di sini nah sanca terus sama itu ya kadang apa kelihatan ada yang enggak ya kadang sering tidur itu di apa berjemur di pohon beringinnya beringinnya ini pernah di eh diperlihatkan ular-ular ya Alhamdulillah dulu pernah jadi ketika kita jemur berjemur di atas pohon beringin pohon beringin posisinya di mana ini dekat sungai dekat sungai ya paling jaraknya sama ini makamnya ini paling ya 200 meter setelah kita coba untuk menurut serius sekitar sini ternyata banyak sekali kita temukan salah satunya makam yang dikeramatan oleh warga dan dulu sering didatang oleh banyak tamu-tamu dari luar kota dan disini ternyata kita temukan ada benda-benda yang jelas disini ada manusia kawang atau masyarakat era klasik pada masa itu dan disini eh harapan kami jangan sampai situs-situs disini itu rusak maupun tidak ada yang merusak hutan yang lestar sini biar lebih lestari dan bisa air juga disini sirkulasi udara maupun airnya itu bisa tambah lebih besar ikut terus dan kami betul terjarah di wilayah Kota Nganju khususnya di daerah hutan tritik dengan Nganju TV